Sehingga apabila saya diberikan kepercayaan lagi, saya akan bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk partai. Siapapun dia, apalagi presiden, bukan bekerja partai. Karena partai besar adalah buatnya rakyat. Oke, gas, oke, gas, no mordua, to rangas. No mordua, to rangas. Pasangan dua tuh kebang serangan, tak perlu canji manis tuh bertahan. Berbagi kerja tuh kemanusiaan, Indonesia maju dan kita lanjutkan. Ditakan rakyat yang hidup bergisi, kebutuhan pokok semua terisi. Pramowo Gibran berasili rasti, hidup yang sulit silahkan pamit. Kita pastikan pilihan, menutup masa depan Indonesia lebih baik. Baik, bapak ibu sekalian, saya sudah empat priori jadi anggota DPL. Mudah-mudahan diberikan tuan yang priori kelima. Bapak ibu sekalian, Saudara-saudara yang terkenal di Sumatera Utara maupun di Indonesia. Mari kita tapu tangan. Itu kenapa? Itu adalah hasil kerja daripada Jokowi. Jokowi, dua kali saya dampingin dan pernah tidur di Samosir. Yang pertama adalah melihat perkembangan Tanau Ponggol. Dimana sekarang Tanau Ponggol menjadi ikon Sumatera Utara. Tepu tangan untuk Tanau Ponggol. Pendampingan kedua adalah meresmikan rumah ulos Batak dan budaya Batak di Barbaba. Gubernur aja belum tentu. Tetapi beliau presiden datang kedua kali dan ginap ditutup. Ini luar biasa. Presiden sebelumnya belum pernah seperti itu. Khususnya Kabupaten Samosir. Kita manusia yang tahu mengucapkan syukur dengan anjuran siapa yang menjadi secara tersirat Jokowi untuk bisa melanjutkan kepimpinannya. Yaitu adalah Prabowo-Gibran. Prabowo-Gibran adalah sesuatu pasangan yang ideal baik dari segi umur maupun dari segi tata krama. Tata krama yang pertama presidennya tegas. Wakilnya penuh dengan sompan santun dan rendah hati. Bapak-Ibu sekalian, seluruh pimpinan-pimpinan Republik ini, baik Presiden, Gubernur, Bupati Wali Kota, bukanlah pekerja partai, tapi dia pekerja untuk rakyat. Setuju? Semua pimpinan bekerja untuk rakyat, termasuk anggota legislatif. Dia bekerja untuk rakyat karena dipilih oleh rakyat. Hari ini kita ada di tengah-tengah acara kampanye yang diperkenal saya oleh Marwar Syiahan dan juga RIN Nenggolan untuk Prabowo-Gibran. Dan tadi persen melakukan kampanye tokoh masyarakat Sumatera, anggota DPRD, sorry, anggota DPRD, 4 periode di DPRD, dan juga Putra Samosir, yaitu Jonialin Marbun. Nah, oras semang. Oras, oras. Oras semuanya. Iya, tadi sudah ngobrol di PNPES bagaimana mendorong pembangunan di Kaisar Nentroba, Kaisar Samosir harus pilih Barowo-Gibran. Bagaimana Pak Jonialin melihat pembangunan selama ini? Nah, yang pertama, Presiden ketujuh Jokowi adalah sangat menonjol dalam kinerjanya selaku Presiden. Dia tidak banyak bicara, tapi kerja-kerja. Salah satu dampaknya adalah kawasan Danau Toba, provinsi kawasan Tapanuli, khususnya Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir ini secara lingkar nasional adalah dari APBN. Karena APBD provinsi dan APBD daerah tidak akan mampu. Demikian juga soal katakanlah Tano Konggol yang menjadi ikon Sumatera Utara maupun ikon dari Indonesia. Karena membangun Samosir, membangun Tapanuli adalah membangun negara kesatuan Reput Indonesia. Itu yang sangat menonjol dalam Jokowi. Nah, kenapa saya bicara Jokowi? Siapa yang akan bisa melanjutkan program Jokowi untuk berkesinapungan dalam kepentingan bangsa Indonesia? Secara khusus hadir di Pulau Samosir, kawasan Danau Toba adalah Prabowo Gibran. Prabowo Gibran berjelas bahwa dia adalah tim yang akan melanjutkan daripada kinerja Jokowi. Di mana kita tahu memang Prabowo dengan segala kelebihan dan kekurangnya memiliki sifat ketegasan. Didampingi oleh anak Buddha, di mana dia melampingi orangnya adalah lembut dan sabar. Tidak seperti yang lain. Ini adalah pasangan yang luar biasa, baik secara umur maupun sikap dalam memimpin bangsa dan negara ini ke depan. Oleh karena itu, terus terang saja Prabowo Gibran dari hasil polling secara nasional maupun polling yang dilakukan oleh luar negeri. Prabowo Gibran adalah masih teratas dalam polling. Oleh karena itu, bagaimana untuk menghemat biaya? Kita berharap bahwa pemilihan presiden menjadi satu putaran untuk menghemat biaya daripada bilpres. Paling tidak bisa 10-15 triliun, yang mana itu nanti bisa diwujudkan untuk tingkat kesehatan masyarakat. Demikian. Baik. Bapak John Yalin Marbun, 3 prode di APRD. 4 prode. 4 prode. Pakai partai, selama ini pakai partai sebelumnya, sekarang memilih Golkar. Kenapa memilih Golkar? Pertama terus terang saja, partai Golkar ini adalah partai yang sudah go public. Demokrat tadinya pikiran saya adalah menjadi partai go public. Sehingga itulah perbedaan saya dengan Pak SBY. SBY yang masuk ke Demokrat, panitianya pada saat itu saya menerimanya. Di Bogor. Di Bogor ya. Tetapi dirobahnya dalam kongres yang, ini kan anaknya AHY, menjadi partai keluarga. Yang berkuasa anak, bapak, adik. Nah, dan itu tertulis. Zaman Soeharto saja, yang kita sebut diktator, secara tertulis masih demokratis. Tapi dalam pelaksanaannya, dia lakukan pendekatan. Dia lakukan bergening posisi. Kalau ini tidak, SBY, selaku katakanlah majelis tinggi, otomatis menjadi malestrik dan memegang kekuasaan penuh. Anaknya langsung ketua umum. Adiknya wakil ketua umum. Apabila SBY dipanggil Tuhan yang maha kuasa, digantikan oleh AHY. Apabila SBY, AHY dipanggil oleh yang maha kuasa, digantikan oleh adiknya. Atas perintah daripada ketua majelis tinggi. Itulah yang tertulis, bukan katanya. Bahkan itu, saya katakan, melanggar undang-undang partai politik. Tapi, kembali saya katakan tadi, proses hukum terjadi, sehingga demokrat kita lihat sekarang, sayang sekali. Kenapa dibikin menjadi partai keluarga? Kerajaan saja ada Perdana Menteri. Kerajaan saja ada Perdana Menteri. Kalau ini tidak, itulah yang terjadi. Golkar sebagai partai yang sudah go public. Demikian juga partai yang lain. Tapi Golkar adalah secara, apa namanya, kepemimpinannya. Mari kita lihat, dengan segala perdebatan. Tapi siapapun peminannya, dia settle dan semuanya gerangkul oleh masyarakat dan menjadi partai rakyat. Bukan partai keluarga, tetapi partai rakyat. Itulah Golkar. Ya, baik. Nah, ini kan cukup, apa ya, Pak John Allen menjadi partai Golkar ketika DCT. Nah, untuk merangkul suara rakyat ini, menjelang pemilu, apa yang dilakukan untuk bisa memastikan masuk kembali ke serayaan. Yang pertama, kita dengan rendah hati, meminta tangan di bawah kepada pemilih khususnya Dabil Dua. Ya, yaitu kawasan Tapanulih, Tabaksel, dan Nias. Ya, John Allen anak guru dari desa, tidak pernah merubah sikap pada saat pun menjadi katakala pemegang kebijakan di DPR. Dulu saya pimpinan anggaran, tetapi saya tidak pernah sombong. Yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan. Bahwa nasib kita adalah di tangan kita dan di tangan Tuhan, tetapi tidak ada yang jatuh dari langit. Tapi yang pasti, nasib saya adalah di tangan rakyat. Sehingga apabila saya diberikan kepercayaan lagi, saya akan bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk partai. Siapapun dia, apalagi presiden, bukan bekerja partai. Karena partai besar adalah membuatnya rakyat. Anggota legislatif juga bukan bekerja partai, tetapi bekerja untuk rakyat. Apalagi ini adalah pemilihan langsung. Rakyatlah yang membuat saya anggota DPR melalui partai golkar. Sehingga apabila anggota partai golkar besar, golkar akan besar. Itulah filosofi pemilihan langsung oleh rakyat. Terakhir, apa pesan Bapak kepada masyarakat menjelang pemilih ini? Pertama, kepada seluruh masyarakat Indonesia terlebih khusus. Masyarakat Sumatera Utara secara khusus DAPIL 3. Yaitu Tapanuli, Tabaksel, Nias. Dengan rahmat Tuhan yang tersebut, Maha Kuasa. Mari kita pertama berdoa agar pemilih ini sukses dan tidak ada apa-apa. Walaupun banyak provokator-provokator yang tidak jelas. Asal daripada ngomong, as pun, ngomong sih gampang. Tapi melakukan omongan itu tidaklah mudah. Bekerja tidaklah mudah. Yang kedua, ini mohon maafin, enggak pernah ngomong. TNI dan polisi adalah mengerjakan tugasnya. Gini kasih lansi. Dia tidak menurut saya perlu kemana-mana. Contoh, saya kasih tahu. Kasus di kabupaten ada. Presiden berjalan. Ada gerakan yang mencurigakan. Itu harus diamanakan. Toto mengibarkan pilihannya. Kenapa harus mengadakan gerakan? Ya buat saja sebelum itu adalah di... Dinding atau di patok. Tidak usah menyebarkan, katakanlah baliho. Gerakan kita saja apabila kepala negara presiden lewat, juga agak sedikit gerakannya berbeda, pasti diamankan oleh TNI dan polisi. Itu adalah SOP-nya. Jadi bukan... Nah, kenapa? Ya terjadi dong, kenapa? Pengemanan. Pasti juga terjadi sedikit gerakan. Gerakan apa? Kita sudah tahu TNI dan polisi itu adalah sangat sigap dan terlatih. Itu masalahnya. Yang kedua, bahwa kebisingan di rumah kita pun, juga kan gak kurang wise. Bahkan mungkin saudara kita juga, tetangga kita kalau terlalu bising, kita ketur. Apalagi membuat kebisingan di depan asrabah. Itu kan tidak menghargai. Kenal Pak Belong lagi? Iya kan? Tidak menghargai. Sehingga mereka emosi. Dia juga manusia. Dia bukan dewa. Dan cara juga manusia biasa yang memiliki jiwa emosi. Iya. Tetapi, namanya, dia bertugas, jangan kita selalu pojokkan. Iya. Dan yakin saya, bahwa mereka tetap akan neutral. Kenapa? Saya mengerti banget itu. Ya tau? Bahwa mereka, pimpinannya adalah, untuk mengamankan apapun. Kalau apa? Kalau tidak diamankan, kalau terjadi apa-apa, dia yang salahkan. Bahkan dia yang ditindakkan. Karena itu sudah protap ya? Protap. Baik. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, secara khusus, daerah pemilihan saya, DAPIL 2, DAPIL 2, TAPANULI, TAPAKSIL, dan NIAS, Sumatera Utara, mari, pada tanggal 14, Pembuari, 2024, kurang lebih, kalau dari hari ini, adalah, 8 hari lagi, 5 sampai, eh, 8 sampai 9 hari lagi, datang bersama-sama, KTPS Undak, untuk memberikan, hak demokrasi memilih, untuk pilih, nomor, 2, paslon presiden, yaitu, Prabowo, dan Gibran. Karena dialah, yang akan bisa, melanjutkan, kemimpinan, daripada pembangunan, yang telah sudah berjalan dengan baik, dari Sabang sampai Berdengan, segala kekurangannya, memang tidak ada yang sempurna, kalau ngomong, ada paslon lain, yang hanya ngomong buku, air turun dari hujan, air turun dari langit, masuk ke tanah, tanah di Jakarta sudah tidak ada, contoh, tanah yang masih ada pun mau, dicor, ngonas, ya kan, itu teori, tapi di Jakarta, tanahnya sudah, mudah-mudahan, Presiden Prabowo Gibran, bisa melanjutkan, kelebutan sikap itu, dan ketegasan sikap itu, dan melanjutkan, misi dan misi, daripada, Jokowi. Terima kasih, kepada rakyat, dengan, dirutuan yang maha puasa, mari, jadikan, Prabowo Gibran, satu kali putaran, pada tanggal 14, demikian juga, saya masih mencalonkan, di Partai Golkar, nomor 7, Jokowi, Presiden ke-7. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, demikian dari oncara kita bersama, Abang Anda, Jonya Linmar pun, semoga, menjadi sebuah masukan, yang bermasing, berharga, bagi seluruh masyarakat, Kausa Nontoba, untuk bersiap memilih, empat, ke-8. Nanti, saya, Pranus Tanggar, Kirim Berita TV, Mona. Oke, gas, oke, gas, Prabowo Gibran, paling pas. Terima kasih. Terima kasih.